selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun anda berada semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu ya pada percobaan kali ini di praktikum rakan esek satu di percobaan yang ketiga kita lanjutkan dengan judul hukum um jadi disini nanti kita akan membuktikan teorema-teorema hukum um apakah terbukti atau tidak dalam satu rangkaian listrik jadi parameter-parameter di hukum um itu apa saja terus tujuannya nanti disamping membuktikan kita bisa mengetahui fungsi dari rating daya pada resistor oke ini hukum um itu menyatakan ini ya besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tertutup berbanding lurus dengan tegangan catu dan berbanding terbalik dengan hambatan resistor di dalam rangkaian tertutup bersangkutan oke atau lebih sederhananya itu hukum um dapat dinyatakan bahwa R itu sama dengan V per I tegangan dibagi arus itu adalah hambatan itu bunyi hukum um resistansinya itu dalam satuan um tegangannya dalam satuan volt arusnya dalam satuan amper oke daftar alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu multimeter analog ya jadi disini banyaknya kita yang kita gunakan multimeter analog kenapa analog ya kalau digital sangat mudah digunakan sekali ya tinggal ditaruh di batas ukurnya berapa apa gitu ya tegangan ya tegangan nanti sudah muncul nilainya gitu ya tapi kalau analog nanti anda harus melakukan konvensi disitu karena nilai yang tampil di alat ukur ya belum bukan merupakan nilai yang sebenarnya jadi masih anda menghitung ya dan untuk kemudah apa itu harganya biasanya lebih murah ya analog gitu yang ada di pasaran kalau digital yang bagus mahal kalau digital yang murah ada tapi ya itu kurang akurat nah di lab nanti kalau untuk awal memang harus analog dulu untuk membiasakan penggunaan analog tukur ini multimeter ya nanti ada dua kita sediakan yang merek sarwa kemudian catu dayanya ini catu dayanya 0-40 ini nanti kita jelaskan kemudian ini hambatannya resistor beberapa resistor nanti akan kita uji disini ya kemudian langkah percobaannya ya anda membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini ya rangkaiannya nanti seperti ini ya anda buat kemudian lakukan pengukuran arus yang mengalir pada rangkaian dengan masing-masing resistor seperti daftar komponen di atas dan dipastikan tegangan konstan tegangan konstan atau tetap pada 2, 3, 6, dan seterusnya kemudian ulangi langkah 2 dengan mengukur tegangan pada masing-masing resistor ya langkah 2 ini diukur nanti kalau tegangannya 3 diulangi lagi tegangannya 6 diulangi lagi seperti itu nanti kalau sudah anda masukkan ke dalam tabel ini misalkan tegangannya 2 volt ya nanti anda isi disini arusnya berapa di P ini ya P itu praktek T itu adalah teori jadi secara praktek secara teori secara teorinya apa teori kan bahwa hukum-hukum tadi I itu sama dengan V per R ya V nya berapa V nya 2 R nya berapa 4,70 nah dimasukkan disini hasilnya I nya gitu ya ini juga seperti itu V nya berapa 4 R nya 4,70 secara teori berapa nilainya nanti masukkan disini nah nanti di praktek ini kita akan membandingkan antara teori dan praktek itu ada selisihnya enggak bener enggak hukum-hukum itu terbukti misalkan di teorinya muncul angkanya disini misalkan 10 gitu ya ternyata di praktek 100 lah ini kan jauh banget itu enggak boleh tapi kalau di teorinya 10 di prakteknya mungkin 11 atau 10,5 atau 9,8 agak mendekati gitu ya itu enggak apa-apa masih dikatakan maja tapi nanti juga Anda Anda buktikan disitu ya disini adalah kebenaran dari hasil praktikum yang Anda lakukan yang dimasukkan disini kemudian kalau untuk tegangan tegangan disini ya tegangan bisa juga dicari dari apa I nya berapa tadi ketemu dikalikan R nya I berapa kalikan R ketemu tegangan nah secara praktek bagaimana secara praktek ya tegangan itu adalah apa jadi ukur langsung pakai multimeter nanti oke kemudian yang berikutnya nanti ini arusnya yang kita ubah ini sumber arus kalau yang tadi ini sumber tegangan yang ini sumber arus sumber arus sumber arusnya berapa nanti kita cari disini tegangannya nah kalau tegangan tadi apa V itu sama dengan I kalikan R I nya 2 R nya 100 misalkan ya ya 2 kali 100 berapa nah perlu diingat disini satuannya miliampere ya harus dikonversi dulu ke amper jadi kalau dalam melakukan operasi aljabar itu satuannya harus sama kalau tidak sama hasilnya pasti tidak akan akurat teori ya nah prakteknya nanti gimana ya tinggal diukur ya lupa ini kenapa kok diulang-ulang terus gitu ya diulang-ulang terus dari dari ini ini 2 4 6 dan seterusnya kok diulang-ulang terus gitu ya kenapa diulang-ulang terus ya karena apa ada yang tahu karena orang untuk menjadi seorang ahli itu harus diulang-ulang kegiatan yang sama diulang-ulang itu cara membentuk skill ataupun seseorang akan ahli di bidang tertentu misalkan orang yang setiap hari kerjaannya misalkan tambal ban lah yang paling sederhana ya dia tidak akan merasa kesulitan membuka ban itu ya ban dalam itu dari sebuah pendanaan motor atau mobil ya tekniknya seperti apa karena setiap hari sudah melakukan atau saya pernah lihat itu orang yang jualan es itu ya orang yang jualan es mengikat ujungnya itu biar tidak tumpah esnya itu mengupasnya itu mengikatnya itu tidak pakai tali tapi pakai pembungkusnya itu pakai plastiknya itu ada tekniknya tersendiri dia cepat banget cepat dan hasilnya rapi karena sudah berulang-ulang atau nanti saya tunjukkan videonya ya beberapa video yang menunjukkan bahwa di pendidikan vokasi itu memang harus seperti itu kenapa? karena tujuan pendidikan vokasi itu adalah membentuk seorang ahli ahli itu dapat dibentuk mana kala dia sudah terbiasa mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang nanti lama-lama dia akan menjadi ahli salah satunya ini misalkan alat tukur alat tukur ini sebagai salah satu mata kalau kita seperti anggota tubuh kita matanya orang elektro karena sepertinya besaran di bidang kelistrikan itu tidak tampak maka perlu yang namanya alat tukur bagaimana membaca atau menggunakan alat tukur itu ya itu harus diketahui berbagai macam alat tukur nanti baik yang modern maupun yang lama karena nanti anda jika kerja di industri tidak semua peralatan itu baru ya ada peralatan yang lama yang masih dipakai anda harus mengadopsi atau mengikuti lingkungan kerja anda gitu ya apapun kondisinya harus diikuti karena kita berada di lingkungan yang baru ya jadi tidak akan bisa kita melawan arus seperti itu ya harus mengikuti yang ada di di lingkungan kerja kita seperti apa ya mungkin nanti dalam dalam bidang dalam pekerjaan itu ternyata alat tukurnya analog masih yang mereka punya belum punya yang digital misalkan ya gitu ya ya mau gak mau harus menggunakan itu gitu ya nah itulah keunggulannya dari politeknik nanti seperti itu bukan seharusnya seperti ini tapi adanya apa kita maksimalkan gitu itu yang gak dimiliki oleh lulusan dari akademik mungkin ya jadi berpikirnya itu harus sesuai dengan standar seperti itu ya oh ini gak bisa tapi alternatif lain apa sih yang bisa kita tawarkan nanti seperti itu kepada klien kita itu nanti kalau sudah kemudian anda gambarkan ya tegangan dan arusnya anda gambarkan disini tegangan misalnya ini dari ini dari tabel yang yang ini ya dari tabel ini nanti anda ambil tiganya ini masukkan disini tegangan berapa arusnya berapa tegangan berapa arusnya berapa sampai kemudian anda bentuk garis gitu ya nanti untuk resistansi yang lainnya juga seperti itu tegangannya berapa arusnya berapa tegangan berapa ketemu titik-titik anda hubungkan jadi garis nah itulah dinamakan garis beban atau karakteristik dari resistansi oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf ya ini kita lanjutkan ke yang yang praktek ya yang praktek simulasi ya nah ini kita lanjut disini aja lah ini contoh yang tadi oke kita buat baru lagi aja ya ya kalau disini bagaimana cara penggunaannya ya mudah disini ya kita ambil komponen ya komponennya misalkan resistor gitu ya oke kita coba aja kita sesuaikan job sheet ya job sheetnya misalkan resistornya berapa nilainya saya ambil contoh 470 oke resistornya 470 oke ini oke resistornya 470 kemudian kita butuh apa disini kita butuh beban ini kita ya kemudian kita butuh sumber gitu ya source isi power oke kemudian kita butuh brown nanti terus kita butuh multimeter ya sesuai rangkaiannya kita coba lihat gambar rangkaiannya ini gambar rangkaiannya oke kemudian kita butuh lagi multimeter kita fungsinikan sebagai tegangan oke atau saya pengen menunjukkan kalau yang tadi itu alat tukurnya yang sini ya ada juga yang lain sebenarnya bukan ini di komponen itu ada coba kita lihat di indikator mana indikator ini kita pakai volmeter volmeter yang vertikal oke terus kemudian kita pakai lagi ampere meter ini volmeter kita hubungkan coba nah sekarang saya kabar itu oke oke kemudian tegangannya berapa disini tegangannya kita set dua ya coba hai ini dua oke kemudian resistansinya kita beri toleransi misalkan lima persen oke ini nah kita coba simulasikan disini nah ya arusnya muncul 4,2 2,55 mili ampere tegangannya 2 volt apakah benar seperti itu kita hitung ya ya kalau secara teori tadi gimana secara teori secara teori V nya berapa 2 ya oke V nya 2 terus hambatannya berapa 470 ya dibagi 470 berapa hasilnya 2 dibagi 470 0,04255 ini ampere ya kalau mau jadikan mili ampere ya kita kalikan 1000 ya 4,255 sama ya 4,255 di sini 4,255 ya berarti terbukti di situ ya logopom ini secara simulasi biasanya simulasi itu ya ya mendekati aslinya tapi nanti prakteknya anda bisa lakukan sendiri ya nanti bisa kita coba nanti ya oke jadi mungkin itu kalau yang simulasi nanti bisa seperti itu ya modalnya kalau yang praktek setelah ini akan saya coba praktekkan ya untuk praktek ya oke kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh